Oke mas bos, kali ini kita akan membicarakan yang namanya shockbacker Nah shockbacker ini udah mati total Istilahnya dia ini Istilahnya dia ini itu gak main mas bro Gak main ke atas ataupun ke bawah Jadi tetap pada posisi Satu posisi ya Ini Keras banget Keras banget, gak bisa di Belok-belokin, gak bisa di Mainin gitu ya Gak bisa buat mainan juga Baunya ini shockbacker super parah dah Gimana sih jurusnya untuk menyervis Sebuah shockbacker yang udah KO total Begini Dan biar kembali seperti semula Nah kembali seperti semula itu Biar agak Lenceh Carawang jawana, lenceh ya mas bro Jadi mainnya itu responsif Jadi tetap responsif, tidak begitu keras Karena biasanya sering terjadi Kalau shockbacker yang udah dibenerin Posisinya udah ganja semacam ini Kemudian dibenerin Tapi masih terasa agak keras Nah kali ini saya punya tipsnya Seperti apa Biar kembali normal Dan tetap responsif Tidak ada sedikitpun Kejanggalan setelah perbaikan Oke lanjut mas bos Kita bongor saja Nah ini adalah kasus yang sering terjadi Mas bro dimana shockbacker itu Nah ini udah luangan parah ya Jadi di sebelah kanan dan sebelah kiri Itu udah luangan semacam ini Jadi ini kasusnya itu adalah Minta diganti Shockbacker yang baru ya mas bro Nah itu kan Shopbackernya udah gak ada olinya Kedua shockbacker itu udah kering mas bro Gak ada olinya Jadi tanpa perlu masen ya Ini shockbacker ya Ajib banget Ini dia shockbackernya Dan ini adalah tumbalnya Payah banget Kena palu bro Oke sip Kena loh Nah ini adalah dalemannya mas bro Tuh seperti ini ya Banyak sekali tanah Tanah liat Tanah kering Dan tanah bepatuhan Nah ini untuk sulingannya Berantakan weh sulingannya weh Sama ini banyak tanahnya juga Wah mantap Tampret bener nih Pekas Oke bung lepaskan singnya dulu Untuk melepaskan silsat Oke bung karena di dalam sini banyak keraknya Kita akan bersihkan di bagian sini menggunakan ambas ya Dengan metode yang agak rumit Seperti ini kira-kira Ini menggunakan kawat Kemudian nanti kita selipkan ambas disini ya mas bro Sampai jumpa di bagian sini Biar keraknya itu pada pergi ya Karena di dalamnya itu banyak sekali kerak Ini adalah poin yang terpenting Yang membuat shopbacker itu responsif ya Jadi kalau keraknya itu dibersihkan Otomatis shopbacker akan menjadi plong Dan responsif Nah persis banget kayak sistem quarter gitu Oke sip cukup dua kali saja Tuh Ya sip udah halus ini Udah bebas dari yang namanya kotoran seperti ini Ini kan tanah ini mas bro Oke tinggalnya setunya Kita juga akan lakukan hal yang sama Oke kita masukinnya dengan perasaan Jangan langsung digencerupin aja Wow Oke coba kita Wow semantap banyak Oke yang ini udah halus Ini memang agak lama Kalau yang satu ini ya Udah halus Is oke lah Tinggal kita bersihkan Dan kita pasang silahnya mas bro Tinggal kita bersihkan Dan kita pasang silahnya Sampai jumpa